Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Hardy nah ini kita di rumah saya ingin mengunboxing paket untuk Starco nanti kita lihat apa isinya Oke Oke paketnya adalah ntar kita lihat ya kemarin saya lihat ada yang jual barang jual barang cakep nah itu kita beli sekalian karena barangnya masih bagus banget original baru new Oke agak susah ntar saya sambung ya yang ini barangnya thermostat untuk mobil Starlet kotak nah ini barang lama ya jadi baru tapi dia new old stock istilahnya Nos barangnya ini nomor partnya Oke kita lihat ini dia bentuknya seperti ini teman-teman tuh termostat eh nah disini kalau teman-teman perhatikan dia ada tulisan itu berupakan derajat saat dia sudah membuka ini sekitar 82 derajat tuh teman-teman serangnya Oke 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 membuat dua derajat ini ya disitu tuh nah ini bentuknya ini ada semacam seperti per ini merupakan di metal ya yang tengah tuh warnanya kuningan ini bagian dalamnya jadi posisinya nanti ini seperti ini di dalam bagian saluran pendinginan atau saluran radiator yang di bagian mesin Oke jadi kita review sedikit apa fungsi dari termostat 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 ini merupakan katuk jadi dia membuka dan menutup semacam keran gitu ya katuk membuka dan menutup pada sistem saluran pendinginan sebuah engine atau suatu mesin jadi ini bekerja saat suhu mesin tercapai itu sekitar diangka 80-90 lah ya nah ini kebetulan dia akan bekerja di suhu 82 derajat celcius ini adalah ada bagian yang kecil ini ini sebagai jingle apa namanya jingle dermostat ya jadi dia ini ada sedikit longgar jadi bisa bisa air itu keluar masuk sedikit tapi ya nah jadi cara kerjanya saat suhu mesin mencapai suhu ideal kerja dan sekitar 82 derajat tadi ini katuk membuka gitu jadi dia membuka membuka jalur air dari mesin menuju radiator nah jika suhunya sudah di bawah 80 ini menutup lagi gitu jadi air disirkulasikan hanya di bagian mesin tidak dikirim ke radiator untuk didinginkan nah jadi dia setelah air dalam kondisi suhu kerja ideal air yang di dalam mesin di dalam mesin atau water jacket itu disirkulasikan dikeluarkan dari mesin melalui katuk ini menuju ke radiator untuk didinginkan nah secara apa eh bersamaan air yang sudah didinginkan dibagi bagian radiator bagian bawah selang itu masuk ke dalam mesin melalui bagian inlet rumah termostat ini apa sih om bisa rusak gak nih om gejala-gejalanya gitu nah kalau gejala-gejalanya biasanya kalau termostat rusak satu suhu mesin tidak ideal itu tandai dengan pembakarannya yang mentah segala macam jadi menyebabkan boros atau AC tiba-tiba tidak dingin itu karena mesin terlalu panas sehingga eh sistem AC itu memprotek kompresor jadi AC kompresor tidak bekerja gitu ya Oke kerusakan pada termostat itu ada dua satu kegagalan membuka dan kegagalan menutup oke nah kalau dia tidak bisa membuka atau kegagalan membuka berarti ini tertutup rapat nah air yang dalam mesin atau water jacket itu tidak bisa disirkulasikan untuk didinginkan di dalam radiator Nah itu yang menyebabkan mesin menjadi overhead nah air radiator nyembur di reservoir karena ini tidak bisa membuka yang kedua kegagalan menutup jadi ini tidak bisa menutup rapat atau menutup sebagian atau menutup full nah kalau kegagalan menutup air dalam mesin yang harusnya di dalam mesin beberapa saat terus baru dikirim ke radiator ini bersirkulasi terus dari mesin masuk ke radiator balik lagi terus di karena dia tidak bisa menutup yang menyebabkan suhu ideal kerja mesin tidak tercapai mesin menjadi tidak enak bensin BBM menjadi boros gitu ya karena suhu ideal mesin tidak tercapai nah nanti ini akan kita pasang di mobil Starco Oke gitu aja teman-teman yang bisa saya share untuk kali ini nanti pas memasangkan akan saya share lagi semoga ada manfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.